Halo guys nah sekarang saya akan merevi sebuah aksesoris gadget yaitu earbud nah earbud ini dari merek Aven ya Aven sendiri ini menggunakan koneksi bluetooth 5.0 dan warnanya sendiri hanya tersedia satu warna yaitu warna hitam kita lihat langsung seperti ini kotaknya ada tulisan apa-apa ya cuma ada tulisan V5 itu versi bluetoothnya tetapnya seperti ini earbudnya kita lihat langsung bagian isinya nah untuk isinya sendiri sudah mendapatkan tips bandara keempat ya jadi masing-masing untuk dua kiri-kiri kanan ini mulai hitam lalu ada kabar charger dan di kabar charger nya masih menggunakan koneksi type USB 2 ya atau micro USB jadi koneksinya masih dari hajol jaman dulu lanjut dengan airwad nya sendiri yaitu ini pasifnya kita singkatkan dulu nah jadi tempatnya seperti ini ya warnanya hitam doh beratusan Aven dengan Chrome ya di atasnya seperti ini nah ini ada 4 indikator warna biru karena tepatnya sendiri ini menggunakan baterai jadi seperti ini dan ditampilan belakangnya ada port untuk mengisi baterai nya atau charger nya itu port pada saat pico USB komponen juga sudah di atasnya tidak ada yang tidak ada apa-apa nah kita lihat seperti ini nah tabelnya seperti ini ada left and right jadi yang ini harus belah kiri yang kanan sebelah kanan ya jadi tambelnya seperti ini kita ambil salah satunya tuh jadi seperti ini ada magnet untuk kodingan untuk buat singkas ya ini warnanya kok tadi kan kotaknya ini warna kita blokko ini black glossy dan ini ada tombolnya nih nih lubangnya seperti buat microphone nih bisa dipencet ya Nah kalau kita kita taruh seperti ini nah kalau kita taruh seperti ini dia akan mengisi baterainya ya Nah seperti ini jadi ada tiga indikator baterai yang nyala seperti ini dan jika dilepas seperti ini dia akan ada warna lampu biru-birunya atau lampu biru-birunya ini tandanya sudah nyala dan bisa di pairing dengan HP melalui Bluetooth ke praktekan saja ya caranya nah pertama-tama kita akan menyalakan Bluetooth pada HP Android ini kita tes pada Android sebelumnya sudah saya pairing sudah pairing ada nama sesuanya Avent secara langsung kita akan menyambungkan seperti ini Oh ya sebelum menyambungkan pastikan air batnya di pasir docking ya kedudukannya seperti ini nah jika sudah ada koneksinya dia akan ada tulisan ready untuk panggilan atau telepon maupun audio audio disini bisa buat setel musik ya atau mendengarkan video dan ada juga indikator atau tampilan berapa persen baterai yang tersisa jadinya seperti itu kita kita lanjut coba dengarkan lagu ya ini suara standarnya terperbesar pembesar ya langsung di air batnya ya dan air bat Avent ini sudah mengandung busnya jadi udah HD untuk busnya aspet itu jadi jika di pencet seperti ini ini bisa akan pause atau play ya nah seperti itu ya kita pencet disini nih nah dia akan pause dan play berikutnya saya akan membacakan secara teknis untuk spesifikasi dari air bat ini nah untuk air bat ini menggunakan versi bluetooth 5 tadi untuk charging timenya untuk dockingnya itu kalau di ngecharge dia akan nyala lampu biru sini tadi yang kita coba lihat aja ya nah kalau di charge akan seperti ini ya dia akan kedap di ada 4 indikator baterai coloknya di belakang seperti ini dan menggunakan USB type biar biar ya atau USB micro USB seperti ini jadi ini bisa dibawa kemana-mana seperti powerbank yang jatuhnya jadi saat air batnya bisa baterai kita bisa masukkan dan akan mengecharge tanpa kita colokan nah untuk kecasnya itu kalau nggak salah maksimal hampir 2 jumlah untuk jaraknya atau radiusnya maksimal 10 meter untuk standby hanya itu kode hasilkan informasi yang saya dapat itu bisa 120 jam untuk telepon bisa sekitar 4 jam tapi saya coba tidak selama itu ya sepertinya untuk bluetooth profile yang didukung yaitu HS HFP A2DP HSP AVR CP baterai kapasitasnya untuk earphone itu untuk earphone nya sendiri ini 3,7 volt 43 mAh dan charging case ini tempatnya dockingnya itu sama 3,7 volt dengan kapasitas 340 mAh nah seperti itu aja oh iya untuk lebarnya dari lebar ini 3 meter dan panjangnya 6 cm ya jadi ketebalannya ini juga 3 cm betulnya sekarang kita lihat sekilas stabilannya sekarang kita lihat sekilas stabilannya nah untuk harganya sendiri itu kembang murah ya tidak nyampe seperti pelik pelik yang terkenal nah untuk harganya sendiri itu tapi menurut saya ini worth it untuk yang mobilitas tinggi jika anda memiliki pertanyaan bisa komen di bawah dan jika anda menyukai video seperti ini segera akan like dan subscribe channel saya terima kasih